Jawa Tengah, masyarakatnya selalu arif dalam memanfaatkan alam dan isinya. Danau seluas lebih dari 2.000 hektare ini juga menyimpan kearifan masyarakat dalam memanfaatkannya. Rawo Pening merupakan danau semi alami yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Bawen Tuntang dan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Masyarakat di Bukit Cendana Rembang juga tak kalah arifnya. Serangga tanah pun bisa termanfaatkan dengan baik untuk kasupan protein sehari-hari. Semuanya udah siap, sekarang kita mulai ya Pak. Tiga, dua, satu. Kita duluan ya. Terus Pak, terus Pak. Terus Pak, terus Pak. Balap perahu ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan wujud kekompakan masyarakat. Balap perahu di sini bukan juga hal yang mudah. Banyaknya eceng gondok yang tersebar di Rawo Pening menghalangi laju perahu. Menang! Aduh, namanya di Rawo. Jadi anginnya tuh kencang, jadi gak beraturan ya Pak ya. Kapalnya tuh ada yang arahnya kesana, kesana. Ini kita yang sampai garis finish itu cuma dua kapal. Yang lainnya pada kesana ya Pak? Gak tahu kemana. Rawo Pening punya peran penting bagi daerah di sekitarnya. Seperti irigasi pertanian untuk sawah, air baku rumah tangga, dan juga sebagai pembangkit listrik hingga menjadi sumber mata pencaharian. Tidak heran, masyarakat di sini sangat tinggi akan kesadaran menjaga Rawo Pening. Salah satunya, membersihkan eceng gondok. Pembersihan ini dilakukan secara berkelompok dan berkala, agar lebih cepat pengerjaannya. Coba dorong Pak! Sebenarnya ini tuh area persawahan, tapi digenangi sama air rawa. Dan biasanya memasuki musim tanam, masyarakat di sini tuh beramai-ramai menggiring enceng gondoknya ke tengah rawa. Semangat Pak! Tingginya pertubuhan dan perkembangan eceng gondok disebabkan karena banyaknya nutrisi yang terkandung di dalam air danau. Jika dibiarkan terlalu lama, eceng gondok akan menutupi seluruh permukaan rawa dan menyebabkan pendangkalan. Bahkan dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas air. Selain eceng gondok, ada tanaman air lainnya yang tumbuh di sini, teratai. Saat pembersihan, ada saja warga yang mengambilnya untuk dibawa pulang. Mas, ini tanamannya mau diapain? Dimasak, Pak. Oh, jadi selain penceng gondok yang tumbuh subur di sini, tanaman teratai juga tumbuh subur di sini ya, Mas? Iya, Pak. Dan ini, Mas, katanya cari mau untuk dimasak. Emang bisa dimasak, Mas? Bisa, Pak. Apanya? Ini, Pak, katanya. Selain estetik, teratai juga bisa dikonsumsi. Batang bunganya dapat dijadikan sayur sebagai teman makan nasi. Bisa dimasak oseng, sayur bening, atau sayur lode. Ini dikupasin sampai bawah berarti ya, Bu? Iya. Batang teratai, paling cocok itu dimasak oseng cikru. Paling enak itu ya, Bu? Iya, tapi sebelumnya harus dikupas dulu, supaya bumbunya meresap. Menu tradisional ini sudah turun-temurun. Sayangnya, generasi sekarang sudah mulai jarang mengonsumsinya. Batang teratai dipotong sepanjang setengah pangkal telunjuk jari, lalu dicuci bersih untuk menghilangkan getahnya. Oseng cikru bisa ditambahkan lauk lainnya sesuai selera. Jadi selain pakai tempe, bisa juga pakai ikan ya, Bu? Iya. Tapi kita lebih pilih pakai tempe, supaya rasa dari batang teratainya itu lebih keluar ya, Bu? Lebih enak ya. Nggak terganggu sama rasa ikan ya. Terakhir masukin cikrunya ya, Bu? Iya. Nih, masukinnya terakhir, supaya nggak begitu layu ya, Bu? Iya, nggak layu. Karena kan dalemnya tuh? Biar seger. Dalemnya kempes ini. Tidak butuh waktu lama. Perubahan warna pada batang, pertanda cikru sudah matang dan siap disantap. Ini bentar lagi, ini mau matang nih. Tapi saya tuh kaget, warnanya tuh berubah jadi hijau ya, Bu? Ini bukan buncis, loh. Ini cikru. Aromanya tuh sedap banget. Udah matang ya, Bu? Udah. Saya udah penasaran sama rasanya. Yuk, Bu. Kita makan-makan. Enak ya? Iya. Bumbunya tuh pas banget. Kalau rasanya lebih mirip kayak jipang, tapi kalau teksturnya tuh kayak buncis ya. Iya. Seperti sayur lainnya, cikru juga punya manfaatnya. Seperti membantu meningkatkan pencernaan, dan mengatasi masalah sembelit, yang merupakan faktor yang sangat penting untuk menurunkan berat badan. Batang teratai kaya akan serap makanan, yang membantu proses pencernaan. Sayur oseng cikru ini sebenarnya enak banget, tapi sayang banget ya sekarang udah mulai ditinggalin, karena selain caranya yang susah, adanya tuh saat musim hujan aja, Bu ya. Dan saya beruntung nih sekarang bisa ngerasain oseng cikru. Ikuti jejak saya, jejak patualang. Sebagai danau semi alami, rawa pening juga menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar. Salah satunya yang mau kami cari kali ini. Kondisi air di rawa pening baru pasang, itu artinya waktu yang tepat untuk berburu belut. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak patualang. Sama seperti teknik memancing lainnya, butuh umpan yang jitu untuk bisa mendapat belut dalam lubangnya. Kalau urek-urek itu biasanya umpannya pakai cacing, kalau enggak kodo kecil ya. Cacing ini aromanya amis ya. Amis. Jadinya dia suka sama ini, harusnya dapat nih kita masih. Oh ini ada ini satu nih. Ada. Oh, aduh. Apa ini ada durinya? Mana sih ini? Ini. Oh iya, besar ya mas ya lubangnya ya? Itu kan bekas lubang tikus. Jadi gede lubangnya. Tikusnya udah pergi, karena airnya naik, makanya ditinggalin sama belutnya. Berarti itu lubangnya itu adanya diantara permukaan air sama dataran ya mas ya? Jadi dia enggak mungkin di dalam air? Enggak. Kalau di atas air, enggak juga. Enggak juga. Sarang ular kali ya. Ngurek adalah sebutan untuk bisa memancing belut. Karena begitu masuk lubang, bagian tali harus dipelintir-pelintir, sehingga mata kail yang di dalam lubang bisa menarik perhatian belutnya. Harus bisa memainkan ritme tarik ulur dengan belut, supaya bisa keluar. Jika terlalu dipaksa, bisa-bisa mata kail patah. Namun jika terlalu kendor, belut juga akan lepas. Belut merupakan jenis ikan yang berasal dari daerah tropis. Salah satu keistimewaannya adalah memiliki organ labirin, jadi bisa tetap bertahan hidup dalam waktu lama, meski minim air. Ini nih mas. Wiii... Kalau ukurannya kecil gini, lebih baik dirilis ya mas ya. Karena masih terlalu kecil. Kita ambil yang besar-besarnya aja ya. Masyarakat sekitar rawa pening sudah cukup selektif dalam berburu-belut. Hanya yang berbobot lebih dari 300 gram saja yang diambil untuk dikonsumsi ataupun dijual. Wih, ada cangkang keongnya mas ya. Enggak. Nah, biasanya kalau ada cangkang keongnya, di dalamnya tuh ada belutnya ya mas ya. Karena belut itu biasanya makan hewan renik. Ikan tanpa sirup ini sangat menyukai lumpur sebagai media hidup dan mencari makan. Secara alami, dalam lumpur mengandung banyak bahan organik untuk pertumbuhan binatang renik yang merupakan makanan alami belut. Wih, wuuuuh, besar lagi. Kata masnya nih, biasanya belutnya di sini tuh ukurannya memang segini, bahkan bisa lebih besar ya mas ya. Dia tuh kalau ditarik ke atas, belutnya tuh narik lagi ke bawah. Tapi ini talinya gak boleh kendor. Itu yang susah ya mas. Wih, waduh, kecil. Saya tuh hampir gak bisa membedakan mana belutnya yang besar atau yang kecil, kecuali dia udah diangkat gini. Kalau masih di dalam itu susah meledain ya, karena tarikannya sama-sama kuat. Ini karena kecil, kita rilis lagi ya. Wah, love pass. Ya udahlah, emang mau dirilis ya mas. Ini kita udah dapet hampir 1 kilo. Enaknya dimasak ya mas ya. Mantap. Oke, ikuti jejak saya, jejak batualang. Ayo mas. Paling enak, habis tangkap belut, itu langsung dimasak. Apalagi masaknya di tempat. Kita cari belutnya cuma di sini. Masaknya di sini ya bu ya. Ya. Enak banget nih, sambil menikmati pemandangan yang ada di belakang tuh. Belut hasil tangkapan kali ini, hendak kami olah menjadi pecah belut. Untuk masak pecah, belut terlebih dulu harus digoreng sampai kering, supaya tidak hancur dagingnya. Sembari nunggu belutnya kering, bumbu-bumbu masak, seperti bawang merah dan putih, kemiri, cabai, terlebih dulu harus dihaluskan. Bumbu yang sudah halus, harus ditumis dulu, supaya matang dan memancing rasa keluar. Pecah kalau ini sedikit berbeda, karena tambahan santan, jadi pasti lebih gurih dan sedap nantinya. Nih, cabai jauh sama tomatnya, ditaruhnya terakhir, karena supaya tidak layu ya bu ya. Kalau dimakan tuh tetap enak, kerawus-kerawus ya. Beruntung sekali saya bisa menikmati hidangan mewah ini. Belut, atau di Jepang terkenal dengan nama Unagi, merupakan salah satu sajian ikan dengan harga tinggi di kawasan Asia Timur. Per 100 gram, harganya bisa mencapai lebih dari 100 ribu rupiah. Belut Bumbu Pecah, tuh gede ya dagingnya ya. Dagingnya tuh tebel, iya bumbunya pedas dan gurih. Mantep nih bu. Dalam daging ikan tanpa sisik ini, terdapat omega 2, 3 dan 6, serta protein, vitamin A, B dan C, zat besi, serta masih banyak lagi. Selain rasanya yang nikmat, dan bisa mengenyangkan perut, belut Bumbu Pecah ini juga bagus buat kesehatan tulang saya. Kandungan fosfor di dalamnya cukup tinggi untuk menghindarkan saya dari resiko tulang keropos. petualangan di jantung Jawa masih saya lanjutkan. Mencari salah satu serangga yang senang hidup di tempat yang sunyi. Samar-samar ya, gak begitu kelihatan. Kita udah sampai tepat di sarang gangsir. Nih sarangnya nih. Tandanya hilang ya. Tandanya tuh ini nih, ada gundukan tanah di atas lubangnya ya. Bener ya. Setelah dibersihin gundukannya, langsung kelihatan tuh lubangnya tuh. Tidak semua tempat bisa kita jumpai sarang gangsir. Tanah merah berpasir menjadi habitat mereka menggali lubang dan tinggal di dalamnya. Nah, dapet kan. Oh ini satu pasang. Hah? Satu pasang? Iya, satu pasang. Beruntung banget nih. Dalam satu lubang langsung dapet sepasang. Jadi ini yang jantannya, ini yang betina. Beda ini nih. Kalau betina, dia ada kayak jarum. Ya jarum atau apa ini mas di sini? Terus kalau yang jantannya dia gak ada. Tuh. Selain tanda jarum menyerupai ekor, gangsir betina juga berukuran lebih kecil daripada pecantannya. Dari sebuah penelitian, serangga omnivora ini bisa hidup selama satu tahun dan tumbuh maksimal rata-rata sepanjang 5 cm. Masukin sini ya mas ya. Iya. Ini yang saya bawa bukan ketupat. Ini tempat untuk naruh gangsirnya ya. Mana mas? Oh ini ada lagi ya. Enaknya gini nih. Ketika di satu lokasi udah ada sarang gangsir, pasti di sebelah-sebelahnya ada. Tuh. Keluar lagi. Ini yang jantan. Bisa kita lihat di kakinya tuh ada durinya. Dan duri ini tuh untuk perlindungan dirinya. Jadi ketika dia dipegang gini, dia akan berusaha menyerang. Tuh. Tapi kalau... Baru mau ngomong. Kalau megangnya bener, dia nggak akan kena tangan. Ternyata saya megangnya nggak bener. Ini ada. Ini? Iya. Wah. Ternyata selain ada gundukannya, ini nih ada pekas sisa makanannya ya? Iya itu pekas sisa makanannya. Daun kering. Ada? Makasih ada. Wih. Awas mas. Aduh. Ada ternyata. Saya tahu kenapa si gangsir ini satu sarang sama rayap. Karena gangsir ini omnivora. Jadi dia juga makan tumbuhan. Dan juga makan si rayap-rayapnya. Makanya ini sarang rayap, tapi nggak ada rayapnya. Adanya ini. Karena rayapnya dimakan sama gangsir. Ini biasanya kalau di sini diapain mas? Biasanya dimasak kita, Kak. Bisa dimasak ya? Iya, bisa dimasak. Yuk kita olah. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Kalau ngomongin soal olahan makanan oseng-oseng, biasanya itu yang dioseng-oseng kan tahu, tempe. Kali ini kita mau bikin oseng-oseng gangsir. Bumbu untuk membuat oseng-oseng tidaklah rumit. Cukup bawang putih dan merah, cabai merah dan rawit, serta daun jeruk dan salam sebagai penyedap alaminya. Sebelum dioseng dengan bumbu, lebih dulu gangsir harus digoreng-kering supaya hilang aroma amisnya. Bumbu-bumbu yang sudah dipotong-potong, lebih dulu ditumis hingga keluar aromanya. Biar lebih sehat, sawi hijau dan putih sengaja kami tambahkan. Nah, step terakhir. Nggak perlu nunggu lama-lama ini ya. Ntar aja yang penting, bumbunya kecampur sama gangsirnya. Aromanya enak banget ya. Wangi banget. Dan perut juga udah keroncongan. Nunggu apa lagi waktunya makan-makan. Ayo, Mbak. Ini tuh katanya oseng-oseng gangsir, paling cocok makannya tuh pakai nasi seretek. Seretek ini nasi tela ya? Dari tela. Dari ketela. Oh, kok gini rasanya? Gimana? Kok enak? Enak rasanya. Kayak belalang. Iya, kayak belalang emang. Selain mengandung protein yang tinggi, gangsir juga kaya kandungan kalsium yang bagus bagi kesehatan tulang. Ternyata nikmat banget ya, Mas ya? Asik. Iya, asik ya. Makan rame-rame gini sambil nikmati pemandangan yang luar biasa indahnya. Ikuti jejak saya, Jejak Batu Alam! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Sub indo by broth3rmax